Intro Memantapkan langkah kembali menduduki kursi DPRD Badung politisi senior PDI Perjuangan Wayan Sandra melaksanakan pengukuhan tim pemenangan dan peresmian posko pemenangan di kediamannya Banjar, Dawas, Desa Tibu Beneng. Pengukuhan tim pemenangan dan peresmian posko pemenangan yang terdiri dari relawan nyawa barak dilakukan oleh Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Badung Ibagus Alit Sucipta. Ribuan masyarakat dengan empas sekebelaganjur yang merupakan relawan dan simpatisan calak DPRD Badung PD Perjuangan Dapil Kota Utara nomor urut 2 Wayan Sandra memenuhi kediaman politisi senior PD Perjuangan tersebut. Belangsungnya pengukuhan tim pemenangan sekaligus merupakan posko pemenangan relawan nyawa barak Kota Utara. Wayan Sandra yang merupakan incumbent DPRD Badung menyampaikan pelaksanaan pengukuhan tim pemenangan dan peresmian posko pemenangan Wayan Sandra nomor urut 2 Dapil Kota Utara yang terdiri dari relawan nyawa barak. Hal ini sesuai dengan perjalanan hidup Iwayan Sandra yang dilarikan keluarga Banteng. Bahkan Wayan Sandra telah tiga kali menjadi anggota DPRD Badung merupakan kader paling senior PD Perjuangan di Kabupaten Badung sehingga lebih dikenal dengan Kak Didawas. Tahun 1965 telah menjadi pengurus Banteng Muda Dwi Kora Tibo Bendang dan 1996 hingga 2000 Sekretaris PD Badung dengan konsep meyatnya tanpa pamri dan mengawal aspirasi masyarakat menuju Badung hebat. Wayan Sandra hingga tahun 2019 telah menggelontorkan hibah Bupati Badung mencapai 60 miliar rupiah. Dengan posisi seperti itu kita mengiyatnya kepada masyarakat saya yakin dan percaya masyarakat paling tidak pasti memilih kita. Kita tetap akan mendukung kebijakan Pak Bupati Badung bahwa mungkin hampir di seluruh Indonesia bahwa dengan program dengan program-program Pak Bupati yang didukung oleh Dewan dari PD Perjuangan di mana pendidikan gratis sampai SMA yang kemarin SMA-nya diikuti oleh Bapak Gubernur Bali yang kedua kesehatan gratis sampai meninggal dunia itu telah dirasakan oleh rakyat apalagi sekarang 11 ribu lebih orang lansia umur 72 tahun sudah mendapatkan bantuan dari pemuda Badung walaupun 1 juta per bulan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat yang lansia Wakil Ketua Tim Pemenangan Wayan Sandra Nyoman Budiasa menyatakan Fiyakia Bersama Tim menargetkan 7 ribu suara untuk dapat kembali mengantarkan Wayan Sandra ke kursi DPRD Badung hal ini didasarkan pada telah terbentuknya tim dan turun ke akar rumput masuk ke kantong-kantong suara yang telah terbina mudah-mudahan Nas Tungkara berkat doa dan dukungan tim masyarakat Pilih Kota Utara beliau Bapak Wayan Sandra kembali menjadi wakil kami ring kebuatan Badung tidak ada tanah dan tidak ada kata untuk tidak kami akan berjuang semaksimal mungkin apalagi kita di Badung punya pemimpin yang seperti Bapak Giri Praste Bupati Badung yang betul-betul memperhatikan kesejahteraan masyarakat Badung otomatis tidak sulit bagi kami untuk apa namanya mendulang suara memetakan suara di Kabupaten Badung khususnya di Kota Utara pengukuhan tim pemenangan dan persenian posko pemenangan Wayan Sandra yang dilaksanakan wakil ketua DPJIPD Perjuangan Badung Bagus Ali Sucipta dan dihadiri ketua tim pemenangan Jokowi Maruf Provinsi Bali sekaligus calang DPR RI nomor urut 2 IGN Kesumah Kelakan serta calon DPR RI nomor urut 29 Ida Bagus Ketut Purbanegara sepakat memenangkan paket 262 dan 29 pada pilek April 2019 mendatang yang merupakan nomor urut IGN Kesumah Kelakan Wayan Sandra Bagus Ali Sucipta serta Ida Bagus Ketut Purbanegara Suviat Nabale TV Selamat menikmati